Pembelian santri pondok pesantren Mambaul Ihsan, Desa Banyu Urib, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, yang baru datang dari rumah, diperiksa pengurus pesantren, bekerja sama dengan PAC Ansor Ujung Pangkah. Satu persatu santri diperiksa sesuai protokol kesehatan COVID-19, mulai dari mengwajibkan memakai masker, pengecekan suhu tubuh, pemberian hand sanitizer, hingga pemberian vitamin C. Pengasuh Pompes Mambaul Ihsan, Nafis Atul Atok mengatakan, pihaknya siap melaksanakan aturan dalam menegakkan protokol kesehatan di lingkungan pesantren dengan konsep new normal. Bagi santri yang berasal dari luar daerah atau zona merah, diharuskan membawa surat keterangan sehat dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Pesiapan pesantren dalam menghadapi new normal ini, kita menerapkan satu, anak-anak santri yang baru masuk kondok, satu, harus lengkap memakai masker, yang kedua, harus kita ukur suhunya, suhu badannya, yang ketiga, anak-anak juga kita wajibkan untuk bawa surat kesehatan dari pus ke semas masing-masing, terutama yang lumayan jauh jaraknya dari kita. Sementara itu, Asluhul Alif, Wakil Ketua DPRD Gresik mengatakan, pihaknya mendorong agar pemerintah Kabupaten Gresik segera melakukan koordinasi dengan pengasuh pondok pesantren, sehingga pelaksanaan new normal dapat berjalan dengan baik dan santri tidak terpapar virus corona. Kami dari DPRD Kabupaten Gresik sangat mendorong kepada Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik dan pemerintah daerah Kabupaten Gresik segera berkoordinasi dengan seluruh elemen yang berhubungan dengan pondok pesantren. Dan tidak lupa, seluruh pemangku pondok pesantren juga segera diundang. Oleh karena kemarin seperti kata Bu Kofifat, paling tidak seluruh pondok pesantren harus melakukan protokol kesehatan menjadi pondok pesantren yang tangguh. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa mewacanakan akan mendirikan pesantren tangguh. Ide tersebut muncul setelah melihat adanya kampung tangguh COVID-19 yang terbukti efektif menanggulangi penyebaran virus corona. Dari Gresik, Hanif Rosidin melaporkan. Terima kasih.